Intro Oke, video kali ini kita mau bahas tentang teknik pernafasan Ada dua yang mau kita bahas Teknik pertama adalah teknik nafas biasa Jadi pas kita fase mengeluarkan tenaga, kita buang nafas Pas fase yang sebaliknya, kita tarik nafas Teknik kedua adalah yang biasa kita sebutkan breed and brace Atau biasa bisa juga disebutkan fase permanuver Jadi kita tarik nafas, kita isi rongga udara di perut Terus kita tahan, berikan external pressure Ini bakal kita bahas demonstrasinya di belakang video Kita sekarang mau bahas dulu kenapa pernafasan penting Ditinya dari perspektif teknik pertama Yaitu tarik nafas saat fase isentrik dan buang nafas saat fase konsentrik Hasil penelitian ini mengatakan buang nafas saat kita mengeluarkan tenaga Akan menghasilkan output tenaga yang lebih besar dibandingkan saat kita menarik nafas Dan output tenaga saat kita buang nafas tidak berbeda jauh Dengan saat kita menggunakan falsofa manuver Paper ini mengatakan berhubung falsofa manuver meningkatkan tekanan darah Mungkin tidak cocok untuk semua orang Jadi dianjurkan terputar pada teknik pertama Tapi menurut gue sendiri, kekurangan dari paper ini adalah Dia menggunakan gerakan isolation Jadi bukan gerakan kompon seperti bench press Sedangkan kita pas latihan kan masih didominasi dengan gerakan kompon Jadi paper ini agak kurang relevan Kalau misalnya kita terapkan di latihan kita Sedangkan paper kedua Mengatakan falsofa manuver bisa membantu meningkatkan stabilitas dari tulang punggung Saat kita mengangkat berat, seperti squat, hal paling penting yang perlu dijaga adalah stabilitas dari tulang punggung kita Bayangin kalau kalian lagi squat dan core kalian lemas Core itu ibaratnya jembatan penghubung beban dari upper body ke lower body Kalau jembatan ini lemas, apa yang terjadi? Badan kalian bakal menggulung, jatuh ke depan atau jatuh ke belakang Jadi mengambil kesimpulan dari dua jurnal di atas Untuk gerakan heavy compound, lebih baik kita menggunakan falsofa manuver atau breath and brace Karena meningkatkan stabilitas core yang sangat penting untuk eksekusi gerakan kompon dengan sempurna Tapi kalau kalian punya masalah dengan tekanan darah, lebih baik kalian konsultasikan ke dokter dulu Jangan langsung digunakan Sedangkan untuk gerakan isolation yang dilakukan dengan repetisi sedang atau tinggi Tidak perlu falsofa manuver Cukup menggunakan pernafasan biasa Contoh paling umum penerapan falsofa manuver adalah tiga gerakan Squat, deadlift, bench press Apakah gerakan selain tiga di atas, gak boleh menggunakan falsofa manuver? Ya gak juga, free weight compound itu banyak banget Barber row, barber overhead press, front squat juga boleh digunakan falsofa manuver Intinya adalah falsofa manuver sangat cocok untuk gerakan yang tujuannya adalah external focus Jadi fokus gerakan ada di mengangkat beban seberat-beratnya, tapi dengan form dan teknik yang tetap terjaga Sedangkan untuk gerakan internal focus, yang artinya adalah fokus gerakan ada di mind muscle connection Falsofa manuver yang gak terlalu perlu, bukan gak boleh, tapi tidak perlu Seperti yang ditunjukkan hasil jurnal tadi, tidak ada perbedaan signifikan pada output tenaga dengan falsofa manuver atau buang nafas seperti biasa So, sekarang kita mau demonstrasi teknik pertama Kita mau demonstrasi dengan bicep curl dan side raise Kita terik nafas melalui hidung saat fase otot memanjang alias pas kita kontrol beban turun Kita buang nafas melalui mulut saat fase otot memanjang alias pas kita ngangkat dumbbell tersebut Demonstrasi dread and raise atau falsofa manuver Cara kerjanya adalah kita isi dulu volume udara di perut kita Tarik nafas melalui hidung, terus isi udara ke perut, bukan ke dada, ke perut Setelah kita isi volume udara di perut, kita berikan external pressure dari otot, transverse abdominis kita Kita tekan ke dalam Jadi ibaratnya balon, kalian kita isi dulu udara, baru kita press ke udara Yang salah adalah kalau misalnya kalian gak tarik nafas ke perut, kalian tarik nafasnya ke dada Kalian tarik nafas ke dada, kan volume udara di perut gak mengembang Volume udara gak mengembang, tapi kalian berikan external pressure, ini juga gak akan begitu kuat Dan sama juga dengan kalian isi udara udah masuk ke perut nih Tapi kalian gak kasih external pressure dari transverse abdominis Ini juga gak efektif namanya Jadi salah satu kekurangan dari menggunakan living belt untuk pemula adalah Mereka gak belum tau cara menggunakan transverse abdominis untuk memberikan external pressure ke perutnya Jadi squat kalian masih belum bisa, deadlift masih belum bisa udah pake living belt Ini salah satu kesalahan yang paling fatal Jadi sekarang harus pastikan kalian bisa hatiak squat deadlift tanpa belt untuk 1-2 tahun Belajar dulu cara kontraksi manual pake transverse abdominis Kalau misalnya beban angkatan kalian udah kuat, kontraksi manual udah gak kuat buat menahan memberikan external pressure lagi Nah kalian boleh menggunakan living belt Nah so, penerapannya adalah untuk gerakan seperti straight arm pullover, cable fly, side raise Umumnya gerakan ini cukup menggunakan teknif penafasan pertama Yaitu tarik nafas saat fase isentrik dan buang nafas saat fase konsentrik Karena tidak memerlukan stabilitas pada core yang sertinggi seperti saat kita melakukan bench press atau squat Ya kalau mau pake falsava maneuver juga boleh Kalian bisa gunakan untuk melakukan force track Jadi pas udah gak kuat, kalian boleh coba ngelakuin falsava maneuver untuk cable fly atau side raise Kalian bakal bisa dapet 2 atau 3 repetisi lagi Oke, so hari ini kita bahas tentang teknik penafasan Semoga video ini cukup jelas Kalau misalnya kalian punya pertanyaan lebih lanjut atau punya masukan untuk video-video kita Kalian boleh tulis di komen di bawah Dan jangan lupa untuk di subscribe dan like bagi pendatang baru Oke, thanks for watching, see you next time